Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum. Sehubungan dengan pembelajaran semester 2 yang sudah habis, kita akan mempelajari tentang pembahasan tasrif. Secara bahasa atau etymologi, kata tasrif mempunyai arti berubah atau mengubah. Sedangkan secara istilah, pengertian kata tasrif adalah mengubah suatu kata dari bentuk asalnya kepada bentuk lainnya. Contoh perubahan kata tersebut misalnya suatu kata yang asalnya mempunyai bentuk fiil madi menjadi fiil mudari. Masdar, isim, isim fa'il, isim ma'f'ul, dan lain sebagainya. Tasrif bertujuan untuk mendapatkan makna yang berbeda dari suatu kata yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan. Tasrif ada berapa, Nani? Tasrif ada tiga. Yang pertama fiil madi, yang kedua fiil mudari, dan yang ketiga fiil amr. Tasrif itu apa sih? Terima kasih. Terima kasih.